Bagaimana cara mengetahui bahwa calon pasangan kita orang soleh, karena saya tidak menggagal yang kedua kali. Baik, jadi bagaimana caranya, pertanyaan yang bagus ya, bagaimana caranya saya tahu pasangan saya ini baik sementara saya tidak pacaran. Itu adalah dalam manajemen rumah tangga islami pertama saya bahas. Dia adalah tiga hal yang mendasar Bapak Ibu sekalian, yang kita kalau tahu kita sudah tahu siapa dia. Yang pertama adalah, kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari pasanganmu. Ini dulu disuruh kita lihat, nazar namanya, tolong ukurnya wajah dan telapak tangan. Jadi wajah itu adalah patokan dari kepala sampai ke pusat, telapak tangan dari kemaluan sampai ke kaki. Makanya wanita dilihat wajah dan telapak tangannya cukup. Jadi gak perlu suruh buka jerabatnya, suruh lihat dahirnya, dadanya, gak ada. Jadi emang cuma dilihat wajah, oh ini saya suka, orang relatif, suka alisnya, suka apatahnya, kalau mau lihat menikah, ini bukan untuk lihat semuanya orang. Hanya orang kalau mau nikah, orang betul-betul mau naga, namanya melihat pake diri sebenarnya. Yang kedua, kenali keluarganya, khusus jalur ayah, khusus jalur ayah. Ayah sih calon laki-laki, membeli laki-laki, ayah calon beli perempuan, akan mewariskan kepada anak keturunan kita, itu fisik. Keluarga kundi, paras wajah, kos tertubuh, semua keluarga ayah itu. Dari keluarga ibu, karakter, sifat, karena ibu itu sui. Dari keluarga ibu, itu sifat. Kemudian tadi zaman Nabi Muhammad SAW, ada satu sahabat, kundi-kundi, istrinya kundi, waktulah akhir anaknya kundi-kundi. Kayak anak Afrika, kundi-kundi, langsung dia kundi istrinya, kamu selinggu. Gak mungkin, saya kundi-kundi di luar kita. Maka istri bilang, dengan Allah, gak ada yang pernah selesai dari kamu. Sampai di Nabi SAW, apakah Nabi SAW dilahir lagi-laki-laki tadi? Kebetulan tadi, pada kundi-kundi, kata Nabi SAW, apakah kamu punya kundi di perhubungan kamu, yang pasangan, yang tidak sepatutnya dari makian. Ada anak-anaknya, gak? Dia bilang, ada. Berapa anaknya? Dia bilang, empat atau lima ekor. Baik, apakah anak-anaknya semua warnanya sama dengan ibu-anaknya? Dia bilang, tidak. Ada bahan yang berburu, joklat tua, ada yang ikan. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang, mungkin dia tertarik jadi jalur nasabnya. Kata Nabi SAW, anak-anaknya seperti ini. Ini jalur jalur nasab. Maka ini biasanya berapa suami istri. Lagi anaknya, bila sekali wajahnya. Karena ini jadi jalur ayahnya. Baik ayah si laki-laki, kalau ayah si laki-laki. Jadi untuk itu saja. Jadi kalau kau tahu nanti ketemu nasib bagaimana, maka tahu dari fisiknya. Eh, dari keluarga ayahnya. Kalau karakter dari keluarga ibu. Jadi ini jalur keluarganya, keluarganya. Biasanya emang ada simpat umum keluarganya. Ada keluarga laki-laki, ada keluarga laki-laki itu kamu pilih-pilih besar. Nanti anak kita ada begitu semua. Ada mungkin kalau dari keluarga ibu, misalnya semuanya terkenal, oke, suka sekulia, pendidikan. Atau mananya baik-baik, terkenal orang-orang soreha. Maka itu insya Allah juga akan sudah cukup. Walaupun ada satu orang, orang yang kemarah itu tidak jadi orang-orang. Tapi terobatnya keluarga. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungannya. Kalau teman-teman ada sensualitas, kata Nabi Suha'ala-Selah, al-Bawah ini, seseorang sesuai dengan agama temannya. Jadi kita boleh bertanya kepada kamar bahan kita, kamu kalau diken, kamu lagi nipuran, lagi satu, lagi ahad, kamu ke mana biasanya? Oh, saya biasanya ke diskoti. Oh, saya biasanya ke karaoke. Oh, saya biasanya ke pantai sama teman-teman saya, misalnya. Kita sudah bisa dikenal, oh, ini begini. Atau kalau dikenal, kamu kalau ini, kamu lagi ke mana? Oh, saya memilih pilihan kuasa hebat nih. Oh, saya hubungi sama teman-teman saya buat pengajian. Kita sudah bisa dikenal, pertanyaan kalau dikenal, Insya Allah, dan yang tinggal ini sudah cukup. Iya.